Oke teman-teman, jadi ini kita mau kasih tau caranya menggunakan transmisi manual di expander ya Expander yang manual, apapun serinya yang manual Jadi dia memang agak beda ya, karena dia ini 5 speednya, R-nya itu agak beda Nah jadi disini, ini ya, ini ada tarikan Ini gunanya untuk R teman-teman Jadi ketika mau R itu kalian tarik, geser, mentok, ke kiri, ke depan Nah ini mundur ya, ini langsung ada kamera mundurnya Nah jadi harus ditarik, jadi tenang aja teman-teman Jadi kalaupun kalian dorong gini terus, kalau gak ditarik dia gak akan masuk ke R Kalau kayak gini dia ke 1 ya, tuh Ini 2, kayak biasa Ini 3, ini 4, ini 5 Nah tenang aja, gak akan ke R Kalau mau R harus tarik kayak gini, baru dia masuk ke R Nah jadi ini pengamannya teman-teman ya, dan ini memang agak beda Dari kebanyakan mobil pada umumnya Kalau gak salah saya yang kayak gini nih Ford ya, Ford juga kayak gini kalau gak salah Ford-Ford yang suka untuk ambulan itu tuh Nah itu R kayak gini, jadi memang dia 5 speed tapi patternnya beda Biasanya kan R tuh di kanan pojok kanan belakang ya Ini harus ada begininya gitu Jadi kalau kalian paksakan gini ya gak bisa tuh teman-teman Gak kayak Avanza-Avanza gitu kan bisa, ini gak bisa teman-teman Jadi ini 5, ini R Nah memang agak kayak kurang ergonomis sih karena mesti gini dulu gitu ya Mesti diangkat, karena kayak kayak gini susah juga nih Tangannya harus panjang loh kayak gini, jadi memang harus gini dia Jadi gitu ya teman-teman ya, semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua Terima kasih sudah menonton